Tradisi pendidikan surau ini menjadi latar belakang utama kenapa terjadi atau banyak manuskrip yang ditinggalkan gitu. Masing-masing surau dahulunya itu adalah layaknya universitas masa sekarang. Kita itu kaya manuskrip tapi miskin peneliti. Dalam konteks warisan budaya, dalam bentuk tertulis ya, Sumatera Barat adalah salah satu wilayah penting di Indonesia. Karena hampir seluruh wilayahnya, Minus Mentawai, itu ditemukan warisan budaya dalam bentuk tulisan berbentuk manuskrip atau naskah kuno. Hampir seluruh wilayah itu tersimpan di surau-surau tua, surau-surau tarekat, tetapi ada juga yang di rumah gadang dan bekas kerajaan. Jumlahnya sampai sekarang hampir seribuan manuskrip yang ditemukan di lapangan. Dan kebanyakan memang diantaranya tentang keislaman. Naskah-naskah yang di rumah gadang, bekas kerajaan, ini adalah naskah-naskah yang unik biasanya. Naskah yang mengandung lokal konten, perjanjian, sejarah, azimat, pengetahuan tradisional, dan sebagainya. Menemukan manuskrip yang mengandung lokal konten di Sumatera Barat itu layaknya kita menambang menemukan emas gumpaw. Kenapa saya katakan begitu? Hampir semua yang berbau lokal konten itu kan di bawah Belanda. Tambo, Puatah, Pepetitih, sejarah, dan lain sebagainya itu kan di Belanda. Belanda saya kira sudah tahu, ini tinggal aja gitu. Menurut saya begitu, yang tentang keislaman lebih banyak di bawah Belanda. Yang banyak itu yang di bawah adalah lokal konten. Artinya apa? Artinya ternyata selama ini kita kan menduga semua koleksi kita semua di Belanda. Tidak juga benar. Tidak juga benar. Karena sesungguhnya koleksi yang seperti Taurusan ini ada beberapa. Satu di sini, satu lagi di Istana Balun, walaupun cuma satu naskah. Ada satu lagi di Padang Laweh, di Damas Raya. Dan tentu di beberapa tempat lain saya kira ada. Kita sekarang sedang melakukan metadata dan melakukan pendigitalan terhadap koleksi yang ada di sini. Nah, digitalisasi itu adalah upaya paling cepat untuk melakukan penyelamatan isi naskah. Namun kemudian kita harus berpikir setelahnya. Dan tentu saja harus melakukan dengan segera mungkin untuk melakukan restorasi fisiknya. Nah, tentu saja ini memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Tetapi paling tidak, digitalisasi adalah upaya yang paling cepat, paling mudah untuk segera menyelamatkan isinya terlebih dahulu. Nah, tentu melalui digitalisasi ini juga diharapkan akan terbuka akses para peneliti untuk memanfaatkan khasanah naskah tersebut untuk dijadikan bahan utama kajian yang sedang dilakukan. Saya kira tradisi pendidikan surau ini menjadi latar belakang utama kenapa terjadi atau banyak manuskrip yang ditinggalkan gitu. Masing-masing surau dahulu-nya itu adalah layaknya universitas masa sekarang. Surau yang ulamanya ahli fikih itu ada di Paseban misalnya di Lubuk Binturun Padang. Ulama yang ahli tentang Al-Quran dan Tafsir itu di Batu Hampar di kebuatan 50 kota misalnya. Ulama ahli ilmu alat itu di wilayah Balingka dan segala macam. Nah, surau pada waktu itu layaknya universitas sekarang dan mereka mengaji biasanya kalau sudah lulus ilmu alat mereka akan pindah surau. Memperdalam ilmu fikih atau memperdalam ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Dan yang menarik diantara itu semua adalah ada tradisi debat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama dari kalangan golongan kaum tua dengan kalangan kaum muda berbeda pendapat dengan beberapa hal. Perbedaan pendapat ini berdampak positif terhadap lahirnya karya. Seseorang mendebat melalui karyanya dan dibalas melalui karya juga. Nah, sehingga begitu kaya, kaya manuskrip yang ditinggalkan. Nah, tentu saja melalui manuskrip ini kita bisa melihat bagaimana dinamika intelektual yang pernah terjadi pada masa itu. Layaknya dia menjadi jembatan ya. Manuskrip itu menjadi jembatan kita yang hidup sekarang untuk melihat kebudayaan masa lampau. Kita tahu bagaimana tradisi pola perdebatan, intelektual, dan tentu saja yang paling penting kemudian adalah ternyata ada tradisi bersastra dan beragama yang begitu marak terjadi di kalangan ulama Minangkabau akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang saya sebutkan tradisi bersastra adalah banyak ditemukan manuskrip yang mengandung susastra, syair, dan lain sebagainya yang itu dimanfaatkan, digunakan untuk salah satu media pembelajaran di kalangan ulama Minangkabau pada masa itu. Sejauh ini, melalui metadata yang kita coba kumpulkan dari seribuan bundal naskah itu adalah naskah yang terdapat di Surau Simaung, Si Junjung. Itu yang berangka abad ke-18 ya, 17 sekian gitu. Nah, dari kolofonya abad ke-17, 16 sekian, tapi kemudian kita akan menyimpulkan atas azaz kehatian dalam penyimpulan umur naskah tentu di abad ke-17. Sejauh ini ya, sejauh ini yang kita temukan. Nah, marak dilakukan penulisan dan penyalinan naskah itu justru di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Sehingga tambo, kabar, cerita rakyat dan selama macam itu mulai dituliskan. Pada masa itu, telah marak tradisi tulis ya, tradisi tulis yang menggunakan Aksarajawi atau Aksararap Melayu itu. Nah, sejauh ini kan kita punya moto short and safe ya, cari dan selamatkan. Jadi kita sejak tahun 2000 itu menelusuri beberapa wilayah yang dicurigai memiliki manuskrip. Ada beberapa tanda, salah satu tandanya kan ada surau di pinggir sungai yang arahnya itu sebelah kanan aliran sungai misalnya kan. Dan namanya bukan nama-nama Arab, misalnya surau Mato'ayi Pakandangan, surau Simawang, surau Calau. Nah, itu patut dicurigai. Nah, kita datang ke tempat-tempat ini yang kemudian melakukan pendekatan secara kultural kepada para pemilih naskah. Nah, dengan tentu saja kita menghadapi beberapa tipe ya, ada yang tipe yang dengan antusias mempersilahkan kita memberi akses untuk melakukan penyelamatan. Ada dengan pendekatan yang cukup lama, bahkan ada satu koleksi yang pendekatannya memulukan waktu 2-3 tahun. Baru mereka percaya dan akhirnya memberi akses kepada kita. Selain itu, media sosial cukup membantu. Ya, media sosial cukup membantu. Ada beberapa orang mencoba posting berkenaan dengan temuan yang mereka temui. Mereka tidak tahu. Padahal yang mereka sebut sebagai dokumen sejarah itu adalah bagian dari manuskrip atau naskah kuno. Nah, itu kita telusuri. Dan tentu saja pendekatan secara silaturahmi yang terjadi seperti yang kasus ini, koleksi tarusan. Bertemu, menjalin komunikasi, dibicarakan di pihak keluarga, dan akhirnya kita mendapatkan akses itu. Tapi sesungguhnya sangat beragam di lapangan kita temukan. Ada pemilik yang tahu bahwasannya koleksinya profitable. Ini bisa dijual gitu. Dan ada juga yang orang tidak tahu, tidak tahu lagi. Dan ini beruntung masih kita bisa temukan dan masih bisa diselamatkan. Dan ada juga yang dianggap ya karena tidak diperlukan lagi, dianggap sampah kan. Dianggap sampah dan ya dibuang begitu saja. Tetapi Alhamdulillah beberapa surau-surau yang cukup bagus atas dasar menjaga amanah guru. Nah, ini menjaga amanah guru. Mereka memeliharanya tentu saja dengan pengetahuan yang sangat tradisional. Dan kebanyakan bahkan tidak terlindungi. Kenapa saya sebut tidak terlindungi? Disimpan begitu saja di dalam sebuah lemari, bercampur dengan benda lain, di dalam ruangan yang sangat gelap, tanpa ventilasi udara, sirkulasi udara yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, ini kita datang tentu saja sambil menyelamatkan, sambil melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau manuskrip pemerintah sudah mendefinisikan melalui Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpustakaan, mereka menyebutnya dengan istilah naskah kuno. Naskah kuno diartikan sebagai tulisan tangan yang berumur 50 tahun. Tentu dengan kriteria ya, kandungannya dan setelah macam. Namun sesungguhnya, batasan ini tidak semua bisa dibenarkan. Karena tradisi penulisan manuskrip justru masih hidup setelah merdeka. Ada seorang penulis namanya Imam Moulana Abdu Manaf, beliau menulis sampai tahun 80-an, bahkan sampai tahun 90-an, itu menulis tentang sejarah ulama-ulama lokal, Sebu Hanuddin, Sefa Seban, Seh Surabaru, itu di tahun-tahun 90-an dan 80-an. Ini artinya, batasan di dalam, batasan formal berumur 50 tahun, tapi dalam batasan keilmuan, terutama dalam perspektif filologi, filologi Melayu, tentu batasan tahun ini tidak berlaku. Dan tentu batasan yang paling bisa kita gunakan adalah, manuskrip, manu itu tangan, skrip itu adalah tulisan. Tulisan tangan yang menyimpan kebudayaan masa lampau. Bisa jadi, kertasnya baru, tulisannya baru, tapi dia mengisahkan kejadian yang sangat lama. Tentu saja dengan menggunakan aksara lama. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai manuskrip. Sekitar kalau 1.000, 1.100 sampai 1.100, 1.200 maksimal ya. Kita tidak ingat, karena dalam proses terus-proses dalam perbaikan metadata, jumlah itu, ya jumlah itu tentu bundel, maksudnya bundel, 1.200 bundel lah gitu ya, katakan begitu. Kalau jumlah image-nya itu banyak-banyak sekali, kita belum menghitung. Bayangkan, misalnya dalam beberapa misi kita lakukan, satu misi di Surau Simawong, itu ada 89 bundel, itu 22.000 image. Jadi, satu koleksi dengan 89 bundel itu ada 22.000 image. Nah, sementara di Surau Calau itu 99 bundel kurang dari 22.000 image. Artinya memang bundel tidak serta-merta berkaitan dengan jumlah halamannya. Nah, kalau dihitung misalnya rata-rata saja satu manuskrip itu 100 gitu ya, berarti hampir 100.000 lebih ya. 100.000 lebih halaman manuskrip gitu. Sangat banyak, ya sangat banyak. Kadang-kadang kita kewalahan ya, kewalahan dalam artinya begini, sangat banyak itu bukan berarti yang sudah nampak jelas ya, tapi yang dicurigai di sana ada manuskrip. Misalnya di Pariaman itu ada banyak sekali beberapa tempat yang menurut kami itu masih ada manuskrip. Di Pasaman, dan saya tidak tahu apakah sebagian besar selamat dari gempa bumi atau tidak. Tapi yang jelas di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Pariaman, ini masih banyak koleksi manuskrip yang ada di lapangan. Jadi manuskrip yang kita temukan, kita biasanya dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, lantas dibuat deskripsi naskahnya, mulai dari ukuran, ukuran kertas, ukuran blok teks, tulisan, ditulis dengan tinta apa, ada iluminasi atau tidak, kertasnya kertas tahun berapa, ada call of phone-nya atau tidak, bagaimana kondisinya, apakah rusak-rusak sekali atau masih bagus, dan tentu saja deskripsi dari isi manuskrip tersebut. Setelah metadata selesai, baru dilakukan proses pendigitalannya, dengan menggunakan pemotretan, kenapa kita memakai pemotretan bukan fotokopi dan setelah macam, karena fotokopi itu panas, akan mempercepat juga kerusakan dari bahan naskah itu. Nah setelah manuskrip didigitalkan di foto, itu belum selesai, karena nanti setelah di lapangan biasanya, kami akan mengerjakan itu di padang, merapikan metadata, melakukan renaming file, melakukan pengelompokan, folder, dan segala macam, setelah bersih, baru kita akan ke lapangan lagi, akan menyerahkan digital itu kepada pemilik manuskrip, dan disimpan di padang. Jadi kita akan tahu, kalau kita kehilangan, kita akan ingat, oh kita sudah memberikan di pemilik. Dan ini, beberapa di antaranya sudah dimanfaatkan untuk kajian, baik ke penelitian di tingkat mahasiswa, maupun penelitian di kalangan dosen dan peneliti di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Kalau dijumlahkan, ya kalau dijumlahkan, dari seribu dua ratusan manuskrip yang ada, itu paling baru sepuluh persen yang sudah dilakukan transliterasi terhadap kekayaan manuskrip itu. Jadi saya di berbagai tempat dan forum, saya selalu mengatakan, kita itu kaya manuskrip, tapi miskin peneliti. Jadi peneliti yang mau meneliti tentang kekayaan itu sangat jarang sekali. Bukan hanya bermanfaat, saya kira seluruh penelitian manuskrip akan berdampak kepada novelty. Sesuatu yang baru. Contoh, selama ini kita tidak tahu ada ulama, beberapa ulama yang disebutkan di dalam kolofon naskah, catatan. Disalin oleh seorang seh di Pariaman, bla 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 bla. Disalin seorang seh dari Kolo, yang merantau ke Melaka, yang pernah singgah ke Jambi, dan segala macam. Nah ada beberapa nama tokoh, nama ulama, yang selama ini tidak pernah disinggung oleh para peneliti. Sehingga ketika melakukan riset terhadap manuskrip itu, ada novelty, ada kebaruan informasi bahwa selain ulama-ulama yang pernah disinggung oleh peneliti sebelumnya, ada banyak ulama yang belum diungkap. Itu pertama. Yang kedua, pengetahuan tradisional misalnya, berkenan dengan pengobatan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan segala macam. Yang ketiga tentu saja berkenan dengan kesejarahan. Kesejarahan yang misalnya, yang tak pernah dirujuk oleh siapapun. Misal, ada satu naskah menuliskan notulen rapat para ulama melawan kebijakan hidia Belanda tentang ordonasi sekolah liar. Pada rapat itu, dibunyikan siapa saja yang ikut rapat, memutuskan apa saja, mereka harus membayar iuran berapa, untuk propaganda, siapa bertanggung jawab untuk menulis, dan segala macam. Nah ini tak pernah disinggung oleh siapapun selama ini, berkenan dengan peristiwa seperti itu. Ketika manuskrip itu diangkat, pasti ada sesuatu yang baru, untuk informasi yang baru. Jadi saya menyempakati apa yang dikatakan oleh Profesor Arjumadi Azra, yang mengatakan, jika ada seorang sarjana melakukan riset tentang sejarah lokal, Islam lokal, tanpa menggunakan manuskrip sebagai sumber sejarahnya, dikhawatirkan hasil kajiannya misleading. Karena manuskrip itu adalah sumber autentik. Suara pribumi, suara orang lokal membuat sejarahnya sendiri. Ketika ada nama ulama-ulama tadi, ketika ada informasi-informasi yang baru, berkenan dengan... Satu manuskrip yang mumpung saya ingat, yang baru-baru ini saya transitrasi. Ada sebuah kabah, judulnya itu, Raju Ageh dihukum gantung oleh kolonial, ya, Belanda. Di dalam manuskrip itu menceritakan detail, kenapa Raju Ageh dan teman-temannya diburu oleh kolonial. Karena dia membunuh seorang Cina di pondok, kampung Cina. Dan akhirnya tertangkap dari proses persidangan dihukum gantung di belakang Tansi. Yang saya baca itu kabah, tapi saya curiga. Kenapa ada angka-angka tahun? Seperti kejadian sebenarnya. Saya cek dalam pemberitaan sejaman. Betul, koran-koran Belanda pada waktu itu, pada masa-masa itu, itu memberitakan tentang Raju Ageh ini. Nah, bayangkan kalau ada orang yang mau melakukan riset secara serius tentang dokumen ini. Berarti ada memunculkan sebuah peristiwa yang selama ini tidak ditulis oleh siapapun. Satu lagi ada seorang ulama, Sidi Jamadi namanya, seorang ulama dari Padang, di Lubuk Buaya Padang, itu menulis sair yang sangat panjang, seribu lebih baik sair, yang mengisahkan masa pelariannya, karena dikejar-kejar oleh opas Belanda. Walaupun sampai sekarang belum tahu apa kesalahan Sidi Jamadi sehingga dikejar-kejar Belanda. Tapi tidak itunya yang penting. Yang penting adalah, sairnya mengisahkan gambaran masyarakat di tempat pelariannya. Pergi ke Payakumbu, orang Payakumbu itu berantai besar, emas dan selama macam, kopuk-kopuk banyak, menggambarkan daerah itu daerah yang perekonomiannya sangat maju. Pergi ke Bangkinang, ada pertambangan dan selama macam, lari lagi ke Solo, apa yang dia lihat dan selama macam. Menggambarkan satu gambaran wilayah pada masa itu. Saya kira ini penting untuk etnografi, data untuk kesejarahan dan selama macam. Nah, manuskrip yang semacam ini, mesti justru harus dimanfaatkan sebagai sumber sejarah penting untuk menulis sejarah lokal. Di dalam naskah itu, dalam naskah Minang, ini yang menarik, ada puluhan manuskrip yang di dalamnya ada hiasan, iluminasi namanya. Ragambias itu yang kita kembangkan jadi motif kain. Sehingga ada batik mandirubiah kita buat, batik sijunjung yang berdasarkan iluminasi naskah kuno, batik pariangan yang dari naskah kuno. Nanti kalau ditanya oleh PMD, apa manfaat naskah kuno? Itu dia. Itu untuk pintu masuk kepada mereka di negeri tuan-tuan itu, itu ada manuskrip. Anggarkan, karena undang-undangnya jelas, undang-undang perpustakaan, itu dinas perpustakaan, yang dapat lupa menang untuk membuat program itu. Dinas kebudayaan atau bidang kebudayaan yang ada di beberapa dinas di kebupatan kota itu, mereka bisa pakai undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ada amanah di situ untuk melakukan pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pelindungan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan. Dari 10 OPK itu, nomor 2-nya manuskrip atau naskah kuno. Jadi, kalau menelusri manuskrip di lapangan itu, banyak hal sepertinya yang didapat. Tidak hanya manuskrip. Banyak peristiwa. Ya, banyak peristiwa. Contoh, misalkan ya. Kita mau mengakses manuskrip koleksi Mandirubiah. Oh, tidak bisa langsung. Pendekatannya lama. Setelah sudah dapat pendekatannya, apa yang harus dilakukan? Motong ayam dulu. Berdoa. Setelah berdoa, baru kita mendapat akses untuk dilakukan digital. Kenapa? Ada keyakinan. Karena bendanya, benda keramat, sudah lama tidak dibuka, dikhawatirkan. Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kita. Bagi kami, ini justru sangat menarik. Dalam, tentu saja ini menjadi ibadahnya diary mission. catatan semasa di lapangan. Ada anggapan pemilik naskah itu yang seperti itu. Ini menjadi sebuah antropologi naskah yang saya kira sangat menarik untuk dituliskan. Belum lagi, misalnya, berbagai tempat yang sangat susah mendapatkan akses karena dia betul-betul memegang amanah gurunya. gurunya mengamanahkan, misalnya, dilarang mengeluarkan naskah itu dari mihrab, sebuah surau. Sampai kapanpun naskah itu tetap di mihrab. Begitu amanahnya mereka. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukannya di mihrab itu. Bayangkan ya, tempatnya kecil, kita menghidupkan kamera. Itu harus gantian. Pakai shift kita itu. Supaya kerja terus berlanjut dan pekerjaan bisa selesaikan. Dan belum lagi berkenaan dengan isinya. Ada satu yang sangat menjaga sekali isinya ketika kita baca, kenapa dia mensakralkan isinya? Isinya tentang Nabi Bercukur atau tentang Israq Mi'rat yang empunya tidak tahu sebetulnya isi dari naskah itu. Ketika kita katakan dia kaget misalkan gitu. Oh itu isinya cuma. Tapi ada 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 sikap yang yang dia seakan-akan itu adalah benda yang sangat teramat dan kita yang menganggapnya tidak boleh sembarangan dan setelah macam. Dan yang menarik lagi yang kita temukan itu adalah beberapa praktik jual-beli manuskrip itu yang masih berlaku yang yang kemudian mempengaruhi masyarakat sehingga berpikiran manuskrip barang yang profitable yang bisa dijual. Sehingga ketika kita masuk ke tempat-tempat orang yang punya pemahaman seperti ini selalu ditanya mau bayar berapa? Sudah jadi lama sejak zaman Belanda saya kira praktik jual-beli naskah sejak zaman Belanda tapi masih marah sampai sekarang terutama di wilayah Jawa Kalimantan Aceh juga saya kira termasuk ya hampir semua tempat lah dengan melakukan sembunyi-sembunyi ya tentu saja dan harganya cukup mahal untuk naskah yang beriluminasi itu hampir 5 jutaan ya belum naskah yang azimat gitu ya naskah azimat yang panjang itu mahal sekali nah tentu ini harus kesepakatan pemilik naskah maka beberapa hal yang selalu saya sarankan yang berkanaan dengan aset tanah dan beberapa aset yang lain jangan karena itu berkaitan dengan aset karena ini dikhawatirkan disalahgunakan tapi yang berkaitan dengan sumber pengetahuan sejarah misalnya ada satu regen diangkat di tarusan satu regen dipercaya untuk memungut pajak satu regen dipercaya untuk menangkap penjahat yang lari ke tempat itu atau mengisahkan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber ilmu pengetahuan itu akan di beri akses tapi yang berkaitan dengan aset saya kira itu yang harus ditutup ya tetap menjadi bahan kajian tapi dia bahan kajian yang sangat tertutup minimal minimal ya minimal sebarkan cengkeh pala dan kemenyan di sekitar tempat penyimpanan itu ini untuk menghambat ngengat dan binatang lainnya menyerang tumpukan kertas itu tentu saja setelah dibersihkan terlebih dahulu jadi manuskrip yang ada itu dibersihkan dulu setelah dibersihkan simpan tidak bercampur dengan benda lain diletakkan di pojok-pojoknya rempah-rempah tadi nah ini pengalaman kita di lapangan selalu melakukan hal itu jadi kita bersihkan dan kita beri rempah-rempah itu gunanya untuk supaya ngengat tidak masuk dan tentu saja supaya kita tidak kehilangan informasi isinya digital kan segera di foto sendiri ya di foto sendiri foto sendiri nah ada 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 begini ada dua surat ini dua surat yang satu surat surat Ramah El Yunisya dikirim kepada ayahnya Hamka Haji Abdul Karim Amrullah satu lagi surat Bunda Kanduang Sungai Batang yang dikirimkan kepada ayahnya juga surat yang sama ditujukan kepada orang yang sama lima tahun yang lalu saya digitalkan ketika saya datang lagi ke tempat ini apa yang terjadi separuhnya tidak lagi bisa dibaca karena rusak bayangkan kalau saya lima tahun dulu lima tahun yang lalu saya tidak melakukan digital terhadap kolesi kita hanya lima tahun ya walaupun kemudian kita miris juga kita kan dalam setelah melakukan digitalisasi ini kita melakukan sosialisasi setelah ini ke Pemda kita kirim secara resmi ke beberapa orang kita beritahu ada naskah disini gunanya apa gunanya untuk supaya mereka memikirkan untuk restorasi fisiknya digital sudah nih fisiknya itu harus tetap dilakukan karena itu fakta bukti bagaimana orang bisa mengatakan tempat ini dulu lahir ulama besar ada tradisi intelektual disini ada kerajaan taurusan kalau benda itunya tidak wujud restorasi itu hal yang penting juga datang saja ke UNAN datang saja ke UNAN akan kita lakukan dengan senang hati tanpa biaya terima kasih Terima kasih telah menonton